Rahayu, Rahayu Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang woton Nah, menurut Perimbun Jawa Ini ada beberapa woton Yang awalnya ini memang orangnya penuh penderitaan Sering jatuh banget Tetapi akhirnya bisa berjaya kembali Nah, hal ini Karena apa terjadinya ini Karena sifat daripada orang yang mempunyai woton ini Itu merasa lebih unggul daripada orang lain Disampil itu Orangnya biasanya juga penuh ambisi Nah, kadang ambisi yang terlalu ini Bisa membuat dirinya itu jatuh Kadang-kadang hatinya ini juga penuh dengan kesedihan Karena apa? Kurang bersyukur Itu yang menyebabkan Jadi woton ini memang Itu tadi Sering jatuh banget Penuh penderitaan Awalnya begitu Tetapi ketika bisa melampaui semuanya Maka akan bisa berjaya Nah, woton apa saja itu? Yang pertama adalah woton Sabtu Pahing Kita semua tahu ya Bahwa woton Sabtu Pahing ini neptunya 18 Ini neptu paling tinggi sebenarnya Wadah rezekinya sebenarnya paling besar Tetapi Kalau ambisinya ini terlalu Kemudian merasa bahwa dirinya ini paling unggul Dibandingkan dengan orang lain Maka woton Sabtu Pahing Ini biasanya Itu sering jatuh banget Awalnya penuh penderitaan Sabtu Pahing Karena apa? Termasuk hitungannya Lebuka tiup angin Jadi biasanya mempunyai rejeki Banyak gitu Ngedatang Itu ya habis Begitu saja Kadang usahanya itu mencuat tinggi Akhirnya jatuh Itu Sabtu Pahing Maka hati-hati untuk Potong Sabtu Pahing Meskipun Nektunya paling tinggi Nah Untuk mengatasi akan hal itu Yaitu tadi Harus merasa Jangan terlalu merasa Lebih unggul daripada orang lain Harus wajar-wajar saja Jangan terlalu ambisi Dan syukur Bersyukur ini Berterima kasih sama Allah Ini sama Tuhan Ini harus diperbanyak Perbanyaklah bersyukur Kemudian Kalau kita lihat dari Panarasan Ini masuknya Lakuning geni Nah geni ini geni-gede Makanya apa? Petong Sabtu Pahing Orangnya keras Wataknya terlalu tegas Keras Emosinya itu meledak-ledak Nah ini yang menyebabkan Jatuh bangunnya Petong Sabtu Pahing Makanya harus dikurangi Kemudian Ini yang bisa Membangun Untuk Watak Satu Pahing Karena apa? Dalam naungan Keberuntungan Satrio Wibu Nah jadi Satu Pahing Ini meskipun Jatuh Sebawah-bawahnya Tetap Mempunyai Kewibawaan yang tinggi Tetap disenangi oleh Penggede-penggede Orang-orang penting Istilahnya Kemudian Untuk Watak Satu Pahing Ini juga Masuknya Kemacan ketawan Jadi artinya Merasa lebih besar Jadi ini yang perlu Diperbaiki Untuk Watak Satu Pahing Agar bisa berjaya Dan bahkan bisa kaya Kemudian Watak yang Nomor 2 Ini Watak Jumat Pon Neptunya 13 Watak Jumat Pon Ini Ini juga Masuk Dalam Hitungan Lebuka Tiup Aning Sama Jadi meskipun Rezekinya Besar Biasanya Banyak Kendala Jumat Pon Apalagi Orangnya Jarang Jantik Raka Jarang Kuasa Watak Energinya Biasanya Rendah Karena Apa itu Tadi Kek Lebuka Tiup Angin Jadi Rezekinya Itu Sering Hilang Begitu Saja Meskipun Dapatnya Banyak Kemudian Kemudian Juga Masuk Kemacan Ketawan Jadi Merasa Dirinya Lebih Penting Dan Merasa Paling Penting Ini Jumat Pon Merasa Lebih Ini Yang Perlu Diperbaiki Untuk Watak Jumat Pon Yang Bisa Membangun Untuk Watak Jumat Pon Ini Dalam Hitungan Pon Sosudong Masih Sosudong Jadi Rezekinya Besar Sebenarnya Jumat Pon Besar Kemudian Kalau Kita Lihat Dari Pangarasan Ini Lagun Lintang Bisa Memberi Penerangan Atau Bisa Menjadi Pencerah Untuk Orang Yang Ada Di Sekitarnya Tetapi Kembali Lagi Harus Dikendalikan Jangan Merasa Lebih Dan Harus Selalu Banyak Bersyukur Itu Agar Apa Jatuh Bangun Petun Jumat Pon Ini Bisa Terlampaui Dan Akan Bisa Berjaya Bahkan Kaya Karena Wadahnya Besar Binar Rezekinya Wasi So Segur Bagus Ini Jumat Pon Kemudian Yang Nomor Tiga Ini Petun Yang Juga Sering Jatuh Bangun Ini Dan Juga Sering Dapat Penderitaan Istilahnya Dalam Hidupnya Itu Tetapi Nanti Akhirnya Juga Akan Bisa Berjaya Ini Petun Selosok Liwon Selosok Liwon Petun Gawat Naptunya Sebelas Untuk Selosok Liwon Ini Masuknya Ke Nujupati Sama Ini Juga Ingin Lebih Baik Daripada Yang Lain Kemudian Juga Merasa Lebih Sukses Dibanding Orang Lain Ini Selosok Liwon Nah Ini Yang Perlu Dibenahi Untuk Petun Selosok Liwon Kalau Tidak Ya Itu Tadi Penuh Penderitaan Sering Jatuh Pahun Karena Merasa Lebih Tadi Dibandingkan Yang Lain Akhirnya Kesombongan Yang Berada Dalam Dirinya Dan Itu Yang Membuat Jatuh Jatuh Meton Selosok Liwon Nah Untuk Mengatasiakan Hal Ini Tetap Harus Banyak Bersyukur Jadi Harus Merasa Seimbang Dengan Makhluk Yang Lain Atau Sama Manusia Yang Lain Yang Menusui Podo Podo Gitu Ini Selosok Liwon Nah Kalau Kita Lihat Dari Pono Sudho Maksudnya Sumur Sinobo Memang Hebat Selosok Liwon Ini Bisa Memberi Pengarahan Tempat Orang Untuk Memberi Apa Minta Solusi Dalam Dalam Kehidupannya Itu Sumur Sinobo Itu Bagus Selosok Liwon Terdak Rasanya Luas Jadi Sumpama Ada Tonggo Teparu Teman Temannya Minta Pendapatnya Punya Masalah Minta Solusi Selosok Liwon Bisa Memberikan Solusi Kemudian Masuk Ke Bumi Kapetak Bumi Kapetak Ini Juga Penuh Dengan Penderitaan Tetapi Rezikinya Besar Nah Nah Itu Makanya Supaya Berjaya Kembali Untuk Otong Selosok Liwon Banyak Mendekatkan Diri Kepada Tuhan Banyak Bersyukur Jangan Merasa Lebih Dibandingkan Dengan Orang Lain Jadi Untuk Ego Sombong Ini Harus Dituhunkan Supaya Lebih Baik Supaya Bisa Berjaya Kembali Dan Bisa Kaya Raya Untuk Otong Selosok Liwon Kemudian Yang Nomor Empat Woton Yang Juga Sering Jatuh Bangun Sering Menderita Dalam Hidupnya Tetapi Nanti Juga Akhirnya Berjaya Itu Adalah Woton Minggu Paing Neptunya 14 Nah Woton Minggu Paing Ini Juga Masuk Kedalam Nujupati Jadi Nujupati Itu Adalah Merasa Lebih penting Dan Merasa Lebih Maju Dibandingkan Orang Lain Ini Juga Tidak Bagus Akhirnya Apa Yang Muncul Nanti Adalah Kesombongan Makanya Dari Situ Jatuhnya Woton Minggu Paing Karena Merasa Lebih Penting Dan Merasa Lebih Maju Dibandingkan Orang Lain Ini Yang Perlu Dibenahi Untuk Loton Minggu Paing Sebenarnya Untuk Masalah Rezeki Loton Minggu Paing Itu Bagus Karena Apa Karena Ponco Sudonya Itu Tunggak Semih Jadi Rezekinya Itu Akan Tumbuh Dan Tumbuh Terus Kemudian Kalau Kita Lihat Dari Pangarasan Itu Masuknya Kelak Kuning Rembulan Bagus Menghisam Jadi Penyejuk Rembulan Mempunyai Daya Tarik Yang Kuat Mempunyai Karisma Yang Kuat Mempunyai Daya Pengasih Yang Kuat Sehingga Kadang-kadang Orang-orang Yang ada Di sekitarnya Dengan Berbicara Saja Orang-orang Sudah Banyak Tertarik Omongannya Banyak Digugul Istilahnya Atau Sering Diguti Orang-orang Di sekitarnya Ini Untuk Potong Minggu Paing Tapi Itu Tadi Untuk Potong Minggu Paing Supaya Berjaya Kembali Ini Harus Menurunkan Dirinya Terutama Merasa Lebih penting Dan Lebih maju Daripada Orang Lain Dan Banyak Bersyukur Punya Di situ Untuk Potong Minggu Paing Supaya Lebih Maju Lagi Lebih Berjaya Kembali Kemudian Yang Terakhir Ini Yang Nomor Lima Adalah Waton Minggu Kliwon Minggu Kliwon Ini Juga Sama Minggu Kliwon Ini Juga Sering Menderita Dalam Hidupnya Awal-awalnya Disamping Itu Juga Sering Jatuh Bangun Ketika Usaha Itu Juga Sering Jatuh Bangun Untuk Minggu Kliwon Maktu 13 Nah Hal Ini Terjadi Karena Apa Termasuk Hitungannya Juga Masalah Reziki Ini Ini Juga Lebuk Ketio Pangin Rezekinya Besar Tetapi Habisnya Cepat Lebuk Ketio Pangin Ini Minggu Kliwon Kemudian Hal Ini Terjadi Karena Apa Sama Hampir Sama Semuanya Merasa Lebih Tinggi Merasa Lebih Penting Kemudian Merasa Lebih Maju Dibandingkan Dengan Orang Lainnya Kembali Disitu Lagi Ini Yang Membuat Jatuh Daripada Minggu Kliwon Padahal Kalau Kita Lihat Dari Pontosudong Minggu Kliwon Ini Masuknya Wasisose Borok Jadi Rezekinya Itu Seluas Samudera Kemudian Kalau Panarasan Kita Lihat Ini Masuknya Lakuning Lintang Jadi Dia Bisa Memberi Terang Bisa Memberi Cahaya Kepada Orang Yang Ada Sekitarnya Tetapi Itu Tadi Karena Masuk Lebuka Tiup Angin Jadi Rezeki Yang Besar Tadi Juga Gampang Habis Cepat Habis Nah Untuk Mengatasiakan Hal Ini Pertama Jangan Merasa Lebih Tinggi Dan Merasa Lebih Maju Dibandingkan Orang Lainnya Intinya Jangan Terlalu Sombong Intinya Itu Saja Kemudian Harus Banyak Bersyukur Dan Selalu Mendekatkan Diri Kepada Tuhan Nah Ini Supaya Minggu Beliwan Ini Yang Memang Penuh Dengan Jatuh Bangun Dalam Usaha Ini Akan Bisa Bangkit Dan Berjaya Kembali Nah Jadi Itu Ada Lima Meton Yang Menurut Primbon Jawa Ini Meton Yang Sering Jatuh Bangun Sering Menderita Tetapi Akhirnya Bisa Berjaya Bahkan Bisa Kaya Raya Demikian Bahasan Kita Kali Ini Mudah Mudah Bisa Menambah Wawasan Dan Mudah Mudah Bisa Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Matur Subhanun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh